Ya, hampir setiap hari lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta tak pernah absen kedatangan kiriman barang dari para fans setia dalam dan luar negeri. Arya Saloka, Evan Sanders, dan para pemain sinetron Ikatan Cinta benar-benar mendulang berkah. Bagaimana tidak, berkat Ikatan Cinta, hampir seluruh pemain dan kru sinetron drama Rumah Tangga nomor satu saat ini, setiap hari banjir kiriman makanan dan cendera mata dari fans setia mereka dari berbagai daerah. Dan yang mengejutkan, saat tim kami temui di lokasi syuting, ayah Renita dan Sari Nila sempat menunjukkan kiriman cendera mata dari fans sinetron Ikatan Cinta dari berbagai negara. Ini kita dapat sate maranggi katanya di dalam sini. Kita juga bagi-bagi kok sama kru, kita bagi-bagi sama tim semuanya. Ini ada sate maranggi, terus ini ada pizza gede banget gitu. Giant pizza. Iya, terus ini katanya from Malaysia. Ini, wow. Ini dari bayuan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, berkasih buat kita semua. Alhamdulillah kita jauh dari asam lambung ya, karena tiap hari kita dikirimin makanan, itu yang terpenting. Terus di sini kan cuacanya kan dingin, jadi kalau fans ngirim makanan mulu, kita gembrot. Eh maaf ya masih. Ya, hampir setiap hari lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta tak pernah absen kedatangan kiriman barang dari para fans setia dalam dan luar negeri. Bahkan, kamar istirahat Arya Saloka di lokasi syuting nyaris penuh dengan souvenir kiriman fans. Saat tim temui kemarin, Arya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh fans setianya. Lantaran, ia tak bisa mengucapkan rasa terima kasih satu persatu. Intinya, apa yang udah kalian kasih, Alhamdulillah saya terima. Alhamdulillah ada di kamar saya, gitu kan. Tapi mungkin, apa namanya, nggak bisa setiap hari mungkin kalau misalkan ada yang kasih barang yang bisa saya pakai, gitu kan. Mungkin nggak bisa saya tunjukkan juga, gitu. Sukses berperan sebagai Aldebaran, membuat Arya Saloka benar-benar digandrungi fans setia. Meski mengaku bersyukur perannya di dunia hiburan disukai banyak orang, ayah satu anak ini merasa malu dan canggung, dieluh-elukan seperti saat ini. Loh, kok bisa sih Mas Al? Malu saya, karena kan saya bukan orang yang mempunyai tujuan, oh saya harus dikenal, saya harus digandungi, gitu. Mungkin orang nggak tahu kehidupan saya seperti apa, gitu. Ya, jadi sekarang jadi lebih banyak yang tahu, gitu aja. Jadi bingung, apa namanya, menanggapinya juga kadang bingung, gitu. Harus seperti apa. Terima kasih. Terima kasih.